Ada sebuah rambut yang panjang Lalu Bentukan wajahnya itu ada Sesuai dengan data set yang di trainingan tadi Maka Alhasil, hasil prediksinya akan Dikensi sebagai viral Kalau yang di bawah Kita prediksi mungkin Sebagai yang male Kalau tadi mungkin Dikensi sebagai Yang apa ya Yang viral Kita coba dilihat hasilnya Yang ini male Nah itu yang tadi Kalau kita Membuat inputan Tadi itu pasti mempengaruhi hasil Benar-benar mempengaruhi hasil Karena kita ini Menggeneratenya sebagai data set yang Hampir close up Kalau diprogramkan Program itu akan Mencari Wah ini rambutnya pendek Lalu Ianya sesuai dengan Data set yang telah Dilakuin tadi Nah ini Yang menjadi Yang mengaruhi hasil Si prediksi Tapi disini Karena tadi Akurasinya 90% Jadi Hasil prediksi Bisa dibuat Semoga Coba di Di bawah lagi Yang di Prediksi Ya Teman-teman Gender Klasifikasi Prediksinya sebagai 90% Kalau teman-teman Nanti Membenarkan model Lalu Prediksinya Ternyata Masih salah Masih apa Teman-teman Melakukan evaluasi Lagi Operasi teman-teman Apakah Yang tadi Kak Yang di Agamnya yang naik Menentukan Diagam Yang ada Coba Lagi Diolah Lagian Si Haposnya Kafi Haposnya Bisa Teman-teman Teman-teman Lakukan Penampatan Apakah Lakukan Pemurangan Sesuai dengan Hasil Model Tadi Kalau teman-teman Masih Dapatkan Akurasinya Sedikit Ya Lakukan Haposnya Lebih Banyak Lagi Saya Pernah Meng-generate Model Mesin Selama 24 jam Lebih 24 jam Lebih Itu Karena Dapat Sepertinya Lalu Ditesinya Ya Banyak Juga Lalu Haposnya Saya Tambahkan Dulu Kekmarin Akurasinya Belum Memenai Untuk Akurasinya Belum 20% Jadi Bisa Digunakan Haposnya Apakah Ditambahkan Apakah Dikurangi Ada Ini Kenapa Kita Nggak Menganingkan Sejak Live Di Wibing Hari ini Nanti Nanti Akan Lala Kalau Benerat Model ini Bisa Sampai Berjalanan Sesuai Dengan Spesifikasi Sama Jaringan Yang Teman-teman Punya Oke Terima kasih Kepada Kepada Kami Yang Sudah Menyampaikan Materi Dengan Baik Sekarang Kita Masuk Ke Sesi Kien Ya Teman-teman Kalau Teman-teman Ada Pertanyaan Boleh Taruh Di Kolom Sekarang Aku Mau Milih Dari Pertanyaan Pertama Dulu Bentar Ya Mungkin Kak Lufi Masih Disini Halo Kak Lufi Lufi selamat menikmati selamat menikmati ya saya jawab ya kak izin bertanya kak bagaimana cara menentukan jumlah iterasi dan langkah per iterasi itu pertanyaan dari kaki Aryo Wijanarko silahkan dijawab kak mungkin kak Lutfi bisa menjawab ya kak Lutfi kalau misalnya kak Lutfi masih terkendala di jaringan boleh jawab di kolom komentar biar nanti kak Diki juga bisa lihat di kolom komentar mungkin juga kak Fahmi bisa nambahin sedikit dari jawaban yang diberikan sama kak Lutfi atau mungkin ada jawaban versi saya sendiri silahkan terima kasih ya mungkin karena saya basicnya juga gak terlalu ke di pendingnya gitu karena menentukan jumlah iterasi ya dan langkah per iterasi itu itu yang saya jelaskan tadi ya dia bisa ya sejauh ini yang yang saya lakukan ya karena di pending saya lebih kundusin pending ya saya melihat si akurasinya dulu jadi jika teman-teman ambil referensi yang ada dulu referensi yang ada di github di github di kota-kota kalau kita ingin menentukan jumlahnya itu sesuai dengan si hasil akurasinya karena jika di apa diranding dari korek misalnya korek saya lalu diranding koreknya pak lupi bisa saja dengan kodingan yang sama itu hasil akurasinya itu berbeda jadi ditentukan dengan apa ya dengan jika akurasinya masih kita bisa menambah kita bisa menambah jumlahnya atau bagaimana kita bisa menambah seperti yang tadi apa saya pot saya lagi gitu kan itu mungkin yang dari saya mungkin belum memuaskan karena saya membackup aja yang dari kak lupi mungkin teman-teman ada yang menjawab juga boleh boleh di kolom saya nah itu dia tadi penjelasan dari kak kami untuk penjelasan kak lupi juga teman-teman bisa lihat di kolom saya juga dan aku juga mau bacain pertanyaan dari teman kita ada kak artika mardi hiati pertanyaan seperti ini izin bertanya kak cnn itu tidak lepas dari statistika ya kak itu nah itu gimana kak apakah gabungan dari statistika atau gimana silahkan dijelasin kak oke terima kasih yang emang dari yang saya ketahui yang namanya program data science ini kan basicnya data science ya emang gak lepas dari statistika gitu jadi semuanya apapun itu ya tetap ada statistik yang kalau ada yang gak mungkin kita bisa memperlajarin bentuk-bentukan pencermusan dan formulanya gitu hanya saja kita gak menggunakan secara manual gitu apalagi statistika kan kalau bentukannya kan itu ya apa misalnya secara manual pasti pusingan itu semua sudah ada gitu maka oleh si program writingnya tadi gitu jadi data science ya statistika tidak juga ketinggalan statistika lalu research secara manual juga dari jurnal-jurnal lalu ada basic program yang lalu disini memakai si Python ketinggalan juga kalau kita belajar data science basic dalam deep learning itu juga akan memperlari bagaimana praktik bisnis kita gitu jadi ada statistika adalah data-data dari item dan yang tidak juga mempengaruhi itu adalah riset secara manual itu mungkin karena nah iya benar saya lihat juga kalau CNN ini kan bagian dari machine learning jadi pastinya memerlukan statistika untuk menjalankan algoritma maklumatnya gitu nah ini juga ada pertanyaan dari Kak Novia Putri pertanyaan seperti ini Kak untuk jumlah layernya itu apakah sudah ada ketentuan atau boleh terserah ya bagaimana cara menentukannya nah itu gimana Kak boleh dijelasin Kak apakah ada ketentuan yang bisa harus 3 layer 10 layer atau kelipatan gitu Kak enggak ada sih ya seperti yang tadi ya teman-teman banyak referensi yang misalnya dari jurnal kalau saya bisa dari jurnal ya jurnal dulu ternyata jurnal ini apa ya ya sekian gitu ada ada layer tapi setelah kita buat generate model ternyata vakurasinya masih kecil nih gitu masih dibawakan 50% bisa-bisa nanti foto saya dimasukin jadi final gitu karena itu yang diperlukan gitu kalau layer yang kita buat misalnya 5 layer masih masih sedikit ya bisa kita tambah gitu jadi ya gitu ya sih basicnya kalau penoltingan pada misalnya ini adalah referensi ya ketinggalan jurnal-jurnal skopus atau bisa jurnal nasional itu bisa digunakan sebagai acuan kita jurnal ini udah 90% yaudah kita tinggal yang mengikuti aja misalnya dia cuma layer 3 atau 5 sesuai dengan dasar pada jurnal tersebut itu mungkin Kak Fini oke ini juga ada tambahan jawaban untuk pertanyaan dari Kak Novia Putri yang dijauh oleh Kak Putri ya untuk layer itu sendiri tidak boleh terserah Kak karena sebenarnya ada fundamentalnya yang terpenting kita sesuaikan kak data setnya bisanya untuk data set yang tidak terlalu banyak atau tidak perlu hingga banyak layer nah gitu ya kakak terus juga ada pertanyaan dari Kak Nanda Harsana Oktavia Kak Nanda mbak bernanya seperti ini data set yang digunakan dapat dari mana dan sudah dijauh oleh Kak Luvia Raji yaitu dari Kaggle Google Data Set GitHub dan seperti yang tadi dijelaskan Kak Luvia juga ada berbagai macam sumber ya untuk mempunyai data set bisa dari kayak dari dalam negeri sendiri itu ada dari BPS juga atau mau dari secara global bisa dari global government yang punya orang USA gitu nah pertanyaan dari Kak Nanda lagi cara melihat model halimanya bagaimana Kak nah itu gimana silahkan Kak Luvi dijelaskan atau Kak kami yang model halimanya tadi jelaskan juga itu kalau halimanya itu hanya ekstensi saja halimanya sudah digunakan kalau mau pilihan bisa kita save dulu setahu saya ada program halimanya itu halimanya nanti jadinya seperti valid jadi kalau kita ingin melakukan prediksi lagi itu gak perlu kita coding dari awal kita masukkan library kita masukkan ini kita tinggi panggilan yang si model si halimanya jadi saya lihatnya nanti ada hasilnya jadinya bisa kita kita panggil kemudian kita lakukan prediksi dari model itu jadi kalau ada model codingannya jadi lebih sedikit oke terima kasih buat penjelasannya ya kak mengenai halimanya itu tadi penjelasan mengenai bagaimana model halimanya itu nah sekarang ada pertanyaan dari kak Atila Eka Putra pertanyaan seperti ini mohon maaf kak saya ingin bertanya selain CNN apakah ada platform lain yang bisa kita gunakan untuk memklasifikasi gender seseorang nah bisa diselesin kak apakah ada kayak misalnya untuk pilihan menu yang lain kayak mencari data set ada banyak-banyak platform gitu silahkan kak sebenarnya banyak sih kalau kita lebih ke dalam tentang C-Python kalau tadi CNN-nya memakai transfer flow dari deep learning CNN-nya kan basic-nya deep learning kalau kita memakai masing-masing deep learning juga juga bisa sih sudah ada model sudah ada ini kan tadi basic-nya menggunakan kita menggenerate model kalau yang lainnya seperti di open city juga ada bagaimana mendeteksi atau memperlisi sebuah gender kalau yang lainnya seperti di mesin demi misalnya memakai titos itu juga misalnya untuk revisi sebuah gender ini ya bermacam-macam kita pakai CNN bisa pakai open city mungkin open city itu basis-nya dianggap machine learning sudah ada model-modelnya tapi kalau yang lebih akurasinya CNN-nya lebih akurasinya lebih tinggi dibandingkan sini-sini karena mungkin bisa dilakukan si layer dan banyak untuk pembuatan gender yang bisa memakai atau SPM mungkin seperti itu terima kasih kak buat penjelasannya untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan boleh ditaruh di kolom komentar atau kolom chat kita atau mungkin teman-teman mau lebih interaktif lagi bertanya langsung ke kedua naras sumber kita ini bisa nyalakan atau komentar saya yang bertanya langsung gitu silahkan ditunggu keren 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 untuk bisa diketahui oleh teman-teman gitu silahkan oh ini ada kak Martin yang mau bertanya silahkan kak Martin ini kita kita ada pertanyaan dari kak Martin pertanyaan seperti ini untuk jumlah dataset apakah ditentukan berapa banyaknya mas silahkan dijawab mungkin oleh kak serai kita aja tapi yang saya ketahui semakin banyak dataset semakin banyak kita bisa akurasinya gitu contohnya kalau kita memiliki 10 dataset dengan 5 email dan 5 email kita lakukan testing itu bisa akurasinya berpengaruh tapi kalau kita datasetnya ada 1000 email kumpulan dari email dan email dan juga bentukan wajahnya yang yang berbeda mungkin yang female ada yang pakai hijau yang male ada yang pakai topi yang bentukan wajahnya mungkin ada yang lihat ke atas sampai lihat ke bawah lihat ke samping itu kan berkariasi itu bisa kita mempengaruhi hasil si akurasinya tadi jadi tidak ada penentuan apa-apa tapi ada pengaruhnya ke model akurasinya kalau secara real-time itu pasti berpengaruh kalau kita hanya membuat inputan gambar dibaca oleh program Python kemudian dilakukan deteksi kalau dia secara real-time itu butuh dataset yang lebih banyak kalau real-time ini pasti berpengaruh terhadap misalnya cahaya terhadap lighting mungkin lalu ada gelap atau bagaimana itu butuh data sering banyak misalnya dataset pada malam hari ada 10 ribu dataset pada siang hari ada 10 ribu dataset pada yang pagi hari dengan terima hari ada 10 ribu nah itu pasti berpengaruh ke tingkat akurasinya tapi dataset yang banyak juga berpengaruh berpengaruh durasi kita menggenerate mobil sampai berhari-hari itu bisa sampai sewa server kalau dalam lagi kita harus menyewa server untuk melakukan training siapa kebanyakan itu mungkin kak itu berarti kita harus juga melihat kebutuhan dari operator yang kita citrakan misalnya artakah real-time atau tidak gitu ya nah ini juga kak martin ada reply lagi pertanyaannya untuk pertanyaan pendukungnya gini katanya kalau kita mengambil dataset dari kegel misalnya apakah kita bisa mengurangi penggunaan variable yang sudah ada dalam penelitian kita mas itu gimana kak silahkan dijelasin kan basicnya dataset pada kegel ini emang apa ya lebih lebih dia nya udah dikeliti dia nya udah dilakukan validasi akurasi itu sangat membantu tapi kalau menguranginya atau tidak itu saya belum bisa jawab karena sejauh ini saya pakai dataset dari kegel tidak ada yang dikurangi si 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 variable itu sesuai kebutuhan teman-teman wah ternyata lewat dataset dari kegel ini ternyata membantu saya dengan pengurangan si variable itu bisa ditentukan tapi yaitu basicnya di warming itu enggak enggak ada yang menentukan enggak enggak artinya enggak ada misalnya apa ya syarat penggunaan CNN pada gender klasifikasi harus varian varian segini harus enggak itu ditentukan tadi kita banyak-banyak meng-generate model bisa sampai beratus kali mungkin kita generate kalau mau buat model yang benar-benar wow itu diperlukan riset-riset lagi untuk varian benar dikurangi atau diambahkan sesuai dengan yang kita lakukan di penelitian kita nah itu dia tadi kematikan jawaban dari mas maminya saya terima kasih nah kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan mungkin satu lagi ya ini last sessionnya karena juga melihat jam waktu kita udah di 11.40 kalau misalnya ada pertanyaan satu pertanyaan lagi mungkin atau tidak ada biar kita tutup halo halo kak Arvin ya mungkin sudah 11.40 nanti masih banyak webinar yang lain ya teman-teman tentang mesin iya benar-benar kita diskusi lagi semoga kondisi koneksi kita sama-sama stabil jadi tadi sebagai pembelasan agar kita mempersiapkan si koneksi kita mungkin sudah cukup ini saya kembali iya terima kasih buat kak lufi dan kak fami yang sudah mengelola program terdapat baik dan terima kasih juga buat teman-teman atas sangat-sangat antusiasnya karena sudah mau datang dan menunggu dari awal webinar sampai akhir ini tetap keep on lit ya tetap on fire gitu semangatnya terima kasih juga kepada teman-teman tim bisa yang sudah memandu dan juga menyediakan platform ini untuk sebagai kami wadah kami untuk berkembang aku juga mau bilang ke teman-teman kita ada ada lagi seperti webinar-webinar ini bisa teman-teman lihat di instagramnya bisa.ai atau juga bisa lihat di postingannya di tampil di aplikasi tampil dan bisa teman-teman download di aplikasi di IOS atau app store-nya gitu juga ada di bisa teman-teman lihat rekaman-rekaman atau juga mungkin webinar-webinar yang ter-record dari tim di SAHI di Youtube di SAHI gitu aku juga meminta maaf dan mohon maaf sebesar-besarnya jika penyampaian materi dari pamateri ataupun dari kendala teknis yang kami berikan kepada teman-teman mungkin belum menjalankan webinar dengan baik dan juga masih dari jauh kata sempurna akhir-akhir saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman peserta dan juga tetap jaga kesehatan patuhi protokol kesehatan stay healthy and keep healthy guys terima kasih sampai jumpa di webinar selanjutnya selamat menikmati